Baik, perkelakan nama saya Beatrix Jaljowita. Saya salah satu mahasiswa Universitas Musa Sundana Kupang, Fakultas Ibu Sosial dan Ibu Politik, Jurusan Sosiologi, kelas B semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan mempersesikan hasil review buku ke-8 saya yang bertema Gerakan Hak Disibalitas yang dibuat oleh Tim Magnus. Yang perlu saya jelaskan, yang pertama yaitu tentang hukum di tanah yang gratis. Ketika orang Amerika memenangkan kemerdekaan dari Inggris Raya selama Perang Revolusi pada tahun 1775-1773, banyak hal berubah di Amerika Serikat yang baru. Dengan kemerdekaan muncul tangan jawab baru bagi warga negara, termasuk hak untuk memilih dan kebutuhan untuk membuat undang-undang sendiri. Mereka yang dianggap masyarakat cacat seringkali tidak menikmati hasil Perang Revolusi atau hak-hak yang dihasilkan perang. Begitu politis menganggap penyandangan disabalitas penyandang disabalitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang dapat merawat anggota keluarga mereka sendiri. Pada tahun 1821, Mark Reis mengesahkan undang-undang yang melarang pria manapun di bawah perwakilan orang lain untuk memberikan suara. Virgian mengegaskan undang-undang pada tahun 1830 yang menolak mengungkutan suara kepada siapapun yang berpikir tidak sehat. Istilah umum yang mencakup penyakit mental yang dapat digunakan nesis, gangguan, spektrum agotimisme, gangguan bicara, cacat intelektual, dan perkembangan atau kondisi lain. Selama tiga dekadi berikutnya, hampir solusi negara bagian tambahan mengesahkan undang-undang yang menolak memberikan suara kepada pria maupun yang dianggap tidak mampu secara mental terlihat perwalian. Undang-undang ini dilasarkan pada asumsi bahwa seorang dengan penyakit mental atau cacat intelektual tidak dapat mengambil keputusan yang bijak dalam pemungutan suara serantah. Selama era kolonial dalam Revelation, orang Amerika melakukan upaya untuk meninggal, meningkatkan sekolah untuk orang tuli dan buta bagi kehidupan orang-orang yang kurang beruntung, termasuk yatim piatu, orang miskin, dan orang-orang yang berpenyakit mental. Hanya beberapa institusi yang beragumen bahwa sewasta maupun publik. Pada awal tahun 1800-an, beberapa negara bagian mulai membangun kualitas semacam itu, termasuk penjara yang memperbaiki untuk penjahat alomens. Meskipun alomens pada dasarnya adalah tempat tinggal orang miskin, namun juga menjadi tempat tinggal bagi penyakit mental atau mental. Yang kedua yaitu disabilitas lembaga. Seorang filsuf bernama During tahun 1860-an, orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain, lebih dari 600 ribu orang. Amerika termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu tewas dalam Perang Saudara Amerika pada tahun 1861-1865. Selain itu, puluhan ribu orang terluka, banyak diantaranya kehilangan ketatuh buah atau mata, atau menerima luka permanen lainnya. Veteran dengan penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerja, tetapi dengan meningkatnya fotografi, para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak diabaikan. Setidaknya, 45 ribu orang muncul dari perang dengan satu arah lebih anggota tubuh di amputasi. Gambar menunjukkan mereka tidak berkaki tanpa lengan atau cacat lainnya. Sama 20 tahun pertama tahun 1900-an, orang Amerika mengalami era perubahan sosial dan politik. Periode ini kemudian dikenal sebagai era prognatif. Sejumlah besar orang mendukung reformasi politik, termasuk undang-undang baru yang melindungi pekerjaan, perempuan, anak-anak, dan lain-lainnya. Beberapa undang-undang prakses membantu mereka yang menerita catat karena kecerakaan kerjaan. Undang-undang baru yang menetapkan komputasi pekerja terbesar di seluruh negeri. Ini berarti mereka yang menerita luka atau kecacatan di tempat kerja harus dibayar untuk luka-luka mereka. Banyak institusi dan sekolah baru telah didirikan untuk para penyandang disabilitas selama dekade-dekade menjelang tahun 1900-an. Para progresif mulai melengkapi perlengkapan para institusi tersebut. Berapa ahli menyarankan agar lembaga penyandang disabilitas diatur secara berbeda. Sebab perubahan penjabat, keputusan tergantang berdasarkan pada ekspresi wajah yang aneh, tingkah laku aneh atau gaya pakaian yang aneh. Dan oleh para penjabat yang disebut rencana kolonial. Yang itu keperkerjaan bukan teen coach. Seorang filsus yang menjuts sebagai perang mengatakan bahwa perang saudara telah membawa perubahan kehidupan orang-orang penyelan catat. Terutama veteran. Begitu pula perang dunia satu pada tahun 1914-1918. Sesekali lagi, proses tech industry memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekorusi wajah. Seperti setelah perang saudara, banyak orang Amerika dipaksa untuk memandang penyandang disabilitas secara berbeda. Para veteran perang dunia satu penyandang disabilitas memperlakukan dengan lebih hormat karena mereka telah terluka melalui negara mereka. Di mata banyak orang, Amerika seorang veteran cacat yaitu seorang veteran dengan gangguan mobilitas. Adalah seorang penyandang no veteran yang dianggap sebagai warga negara kelas 2. Pakar kejuruan bagi para veteran, Undang-Undang Pertahanan Nasional pada tahun 1916, Undang-Undang Stabilis pada tahun 1917, dan Undang-Undang Schmidt dan Undang-Undang Rehabilitas Veteran Rates tahun 1918. Semua misalkan program pelatihan kejuruan setelah perang poster palang merah ditempel di seluruh negeri untuk mendukung bisnis yang bekerjakan veteran penyandang disabilitas. Kedua tantangan antara kisi besar. Pada bulan Oktober tahun 1923, para saham jatuh menyebabkan ekonomi negara jatuh bebas ke dalam desri barat. Pengangguran mencapai titik tertinggi sepanjang masa-masa sulit bagi sebagian besar orang Amerika, entah mereka catat atau tidak. Sepanjang tahun 1930-an, bahkan ketika orang Amerika berjuang melalui depresi hebat, para penyandang disabilitas di negara tersebut membuat kemajuan lebih lanjut. Para penyandang disabilitas terlibat dalam tingkat aktif seni baru saat mereka berkampanye untuk pengakuan dan pengeluang yang lebih besar. Pemerintah akan menangkapi beberapa tuntutan mereka dengan mengubah kebijakan federal. Pada tahun 1992, negara itu memilih presiden baru, Franklin Delano Roosevelt, adalah seorang politikus kaya di New York. Dia mengkampanyikan musim gugur itu pada plofong yang menjanjikan kesepakatan baru untuk semua orang Amerika. Dia bertekad untuk melawan efek depresi yang menghancurkan menyusurkan pelantikan pada Maret pada tahun 1933 dengan bantuan kongresi yang meluncurkan paket kebijakan yang dirancang untuk membantu pemulihan ekonomi bangsa. Bagi penyandang disabilitas di Amerika Serikat, ada peluang di depan. Presiden Reformation sendiri hidup dengan disabilitas. Pada tahun 1921, di usia akhir 30, dia terjangkit polio yang kehilangan fungsi kakinya. Secara pribadi, Roosevelt menggunakan kursi roda, namun ia tidak ingin publik mengetahui dirinya lumpuh dari pinggang ke bawah. Hingga di depan umum ia meninggalkan kursi roda di rumah. Dia berjalan menggunakan satu set kawat gigi di kakinya, biasanya dengan seorang perjalanan di sampingnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah undang-undang baru yang mendukung orang-orang penyakitan. Selama sebagian besar tahun 1930-an, pemerintah federal tidak mengambil langkah serius untuk menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Tetapi undang-undang disahkan untuk memberikan mereka keamanan. Pada bulan Januari tahun 1935, dalam pidatonya di depan kongres, Presiden Rothsch menyerukan undang-undang baru untuk menyediakan berbagai kelompok orang Amerika, termasuk warga negara yang lebih tua, anak-anak miskin, dan mereka yang catat fisik. Hasilnya adalah RUU Keamanan Ekonomi yang menciptakan kerangka kerja untuk tiga program federal, kesejahteraan, komposisi pengangguran, dan asurasi hari tua. Selama musim panas tahun 1935, RUU yang disusun kemengalai berbagai perubahan hanya untuk muncul sebagai undang-undang jaminan sosial. Undang-undang baru ditantangi oleh Revlot pada tanggal 14 Agustus pada tahun 1935. Negara bagian bertanggung jawab atas pembayaran pengangguran dalam program kesejahteraan. Meskipun pemerintah federal menyediakan selain besar uang, undang-undang jaminan sosial tahun 1935 mencapai lebih dari itu. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah negara Amerika Serikat, rehabilitas kejuruan memperoleh kewenangan dan peranan permanen sebagai program pemerintahan. Jutaan dolar federal disisihkan untuk rehabilitas kejuruan dan untuk merawat anak-anak penyandang catat. Pemerintah federal mendedikasikan lebih banyak sumber daya dan uang untuk para penyandang disabilitas negara itu daripada sebelumnya. Yang kedua, independen gerakan hidup. Pada tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, jalannya gerakan kecatatan berubah secara dramatis. Advokat untuk penyandangan disabilitas mulai menggunakan tidak seperti sebelumnya, bahasa yang menekankan hak asasi manusia, kesetaraan, dan diskriminalisasi. Penyandang disabilitas tidak lagi menerima sikap sosial yang mengharapkan mereka untuk diam, tidak terlihat dan menyendirian. Individu dengan penyandangan catat bersiap untuk tempat yang lebih besar dalam masyarakat dan mengharapkan masyarakat untuk menyelesaikan diri dengan mereka. Dari pada sebaliknya, perasaan angka dan disabilisasi terhadap mereka adalah hal-hal yang sebelumnya diterima oleh banyak orang Amerika. Penyandangan disabilitas sebagai cara hidup mereka tetapi sekarang tidak lagi. Untuk membantu penyandangan disabilitas mempersiapkan diri untuk hidup dalam arus utama masyarakat, pemerintah mengembangkan lebih banyak program rehabilitas. Sepanjang daftar layanan rehabilitas dibutuhkan, satu undang-undang semacam ini disahkan selama pemerintahan dari Presiden Ridon B. Josen pakai program sosial yang sangat besar dan disebut Great Society termasuk amandemen rehabilitas kejuruan pada tahun 1965. juga disahkan pada tahun 1965. Medical Run Medic menyediakan asurasi kesehatan bagi orang Amerika yang diangkat caca. Program untuk para penyandangan rehabilitas itu adalah bagian dari perang melawan kemiskinan Presiden Judson. Undang-undang baru berarti lebih banyak uang yang dihabiskan untuk individu penyandangan disabilitas ditampak layanan rehabilitas kejuruan baru. Segera menyusul amandemen undang-undang realitas kejuruan pada tahun 1968 yang mengharuskan negara bagian menyediakan uang untuk pelatihan kejuruan bagi penyandangan disabilitas. Salah satu penting aspek dari tesi selama tahun 1960-an adalah gerakan hidup mandiri. Titik awal yang penting untuk gerakan ini terjadi di Universitas California. Berkeley pada tahun 1962 pada tahun yang sama James Merritt seorang Afrika Amerika berjuang dan memasangkan hak untuk meraftarkan Universitas Mississippi. Sebelumnya penjabat sekolah tidak mengijikan siswa Afrika Amerika untuk masuk ke Universitas. Demikian pula siswa penyandangan disualitas semula agak bicara di WC Berkeley tahun ini. Edward Robles menuntut penjabat perubahan tinggi untuk mengizinkan mahasiswa meraftarkan diri di Universitas tersebut. Yang kedua, yang berikutnya adalah aktivis dan akui. Tantangnya rapi oleh orang-orang cacat fisik mobilitas secara historis, mereka tidak kesulitan berjalan atau menggunakan kehusi rula sering dijumpai bangunan yang sulit untuk digerakkan atau tidak mungkin dimasuki. Beberapa undang-undang membaikkan bangunan publik atau pribadi dibangunkan dengan mempertahankan penjandangan disabilitas fisik. Pada tahun 1961, dua kelompok menginsulkan kode pembangunan mode yang dirancang untuk menghilangkan banyak hambatan dalam hidup yang pernah dihadapi prasangka sebelumnya. Perhimpunan nasional untuk anak-anak dan dewasa cacat sekarang ini disebut dengan Senggel Paskah dalam Komisi Presiden tentang Pekerjaan bagi orang cacat. Beberapa orang menyebut prokosi itu sebagai deklarasi kemerdekaan untuk penyandangan cacat. 5 tahun kemudian datanglah undang-undang rehabilitas pada tahun 1973. Sebagaimana undang-undang sebelumnya telah dibuat setelah perang sebelumnya. Undang-undang baru ini dipicu oleh kebutuhan para veteran perang Vietnam pada tahun 1955-1975. Penyandang disabilitas mengesahkan undang-undang rehabilitas pada tahun 1973 bukanlah kemenangan yang mudah. Pada tahun 1972, Kongres mulai melihatkan undang-undang rehabilitas kejuruan secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kelompok-kelompok seperti asosiasi rehabilitas nasional dengan bantuan Kongres dari Senator Alan Kreston dari California dan perwakilan Jones-Beltas dari India mendorong pengesahan undang-undang rehabilitas tersebut. Yang berikutnya adalah masa depan baru untuk orang-orang disabilitas. Ribuan surat dituangkan ke gedung, Boots mendukung RUU Ada. Boots duduk dengan pendukung berpengaruh termasuk Evan Kate Jell, sesama Republik dan Direktur Pusat Hak Disabilitas. Kepimpinan telah diunjukkan untuk reger pada tahun 1987 ke Komisi Kesempatan Kerja yang setara. Dua tahun kemudian, Presiden Boots mengatakan sebagai Komisi Ketua, Kate mulai bertempur secara teratur membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan berlakunya Ada. Kedua, Presiden Boots sering bertemu di apartemen. Dia juga mendapatkan momen sekitar pada tahun 1180, organisasi nasional secara buka mendukung RUU tersebut, yang sebagian besar adalah kelompok orientasi disabilitas. Demokrasi publik yang mendukung RUU tersebut disenggerakan di Vansiton, salah satu pemimpinan oleh anggota Amerika di Slaiban for Agility Public Trace atau ADAPT. Para anggota yang melakukan protes yang mencakup aktivis menggunakan kursi roda yang berusaha di Kapitol Amerika Serikat. Pada Maret tahun 1990, hampir 500 orang, banyak yang di kursi roda melakukan protes di luar gedung putih untuk mendukung Ada. Klub ini kemudian pergi ke Kapitol tempat dan berbicara. Dia baru saja mengangkat sebagai Ketua Komite Presiden tentang Ketenagakerjaan Penyandang Disibalitas. Kami adalah orang Amerika, katanya, dan kami akan berjuang selama apapun yang dibutuhkan untuk hak-hak sipil yang sama dibandingkan oleh Amerika lainnya. Sejak berlakunya ada pada tahun 1990, orang Amerika Penyandang Disibalitas terus berbicara atas nama mereka sendiri. Selama lebih dari 20 tahun sejak ada disahkan, puluhan ribuan tututan hukuman telah diajukan ke pengadilan negara terkait hak-hak penyandang disibalitas. Undang-undang telah mengikatkan kehidupan para penyandang disibalitas. Tetapi pengunjung rasa tetap aktif untuk melindungi hak-hak mereka dan mengamankan perdagangan untuk program. Akankah pertanyaannya berakhir? Itulah pertanyaannya. Ini tidak mungkin. Tetapi para penyandang disibalitas tahu bahwa hukum ada di pihak mereka. Mereka tahu bahwa ada daftar panjang reformasi dan perlindungan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Semuanya untuk membantu mendukung para penyandang disibalitas. Orang harus terus berbicara. Seperti yang pernah ditulis oleh aktivis disibalitas, tidak ada yang boleh diindimidasikan oleh hukum. Hukum berancang untuk digunakan orang ketika harus bisa menggunakan pintu kadilan juga. Yang terakhir adalah tujuan dan hasil. Penyandang disibalitas menjadi semakin terlihat di masyarakat Amerika Serikat setelah Perang Saudara Amerika, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mulai pada tahun 1960-an, Gerakan Hidup Mandiri menyuruhkan masyarakat untuk beratasi dengan penyandang disibalitas. Daripada sebaliknya, Undang-Undang termasuk Undang-Undang HBI HAMBATAN, Arisekturan Undang-Undang Penyandang Disibalitas Amerika mengahmatkan transportasi dan pembangunan menjadi semakin mudah diakses. Gerakan ini masih bekerja untuk menjaga agar program tetap didanai dan melindungi penyandangan disibalitas, mudah dijangkau atau dimasuki. Akomodasi setiap menyusun dalam program fasilitas atau kebijakan yang mungkin penyandang disabilitas berkasih dalam mendapatkan manfaat dari bangun-bangunan yang didikan oleh orang-orang sebelumnya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.